Intro Kunjungan Dubes RI untuk Yunani Bebeb Aka Nugraha Junjunan dihadiri oleh Bupati Jember Hendi Siswanto dengan owner Taman Botani Soekorambi Jember, Febrian Anantakahar. Usai meresmikan Cakrawala Long, Bebeb Aka Nugraha Junjunan kepada sejumlah awak media menuturkan bahwa Jember mempunyai potensi yang cukup besar, baik pariwisata maupun dunia usaha serta industri yang patut untuk terus dikembangkan. Salah satunya yakni potensi daun tembakau dan cerutu. Dirinya menilai produk cerutu asli Jember sangat berpotensi untuk dipasarkan di luar negeri dan tak kalah dengan produk cerutu lainnya di pasaran. Dengan sinergi dan kolaborasi yang tepat baik pemerintah selaku marketing serta dengan pengusaha, potensi ini bisa terus dijalankan sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jember. Pertama-tama saya sangat bangga. Karena sebagai seorang wakil dari pemerintah yang terpukar ruang negeri mendapatkan sesuatu yang inovatif. Jadi dengan kepemimpinan Pak Bupati, kemudian juga dengan inovasinya Pak Ferry, itu menjadikan pergastarnya kelima untuk memasarkan sesuatu yang muncul dari negeri. Jember bagaimana kota cerutunya atau menambang cerutunya. Dan cerutu itu kan berdua dunia. Cerutu di dunia itu sekarang produk yang muncul di dunia itu sudah lebih dari 380 miliar dolar. 380 miliar dolar. Dari produk tomah. Itu belum bicara mengenai daun tebak. Jadi bicara mengenai produk tomah. Cerutu di dalamnya itu sudah lebih besar lagi. Sehingga kami akan merasa mendapatkan support, mendapatkan tambahan kondisi dari Pak Bupati, dari Pak Ferry. Dengan kondisi ini dan cakrawala ini mulai kematan kami harusnya dipikirkan. Dan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar bumbu. Indonesia bukan hanya sekedar lakuan baju, tapi juga hal seperti itu. Sementara itu, Bupati Jember mengaku bangga dengan hadirnya Dubes RI untuk Yunani yang datang langsung ke Jember untuk melihat potensi yang ada di wilayahnya. Secara khusus, Bupati juga mengapresiasi adanya destinasi baru cakrawala launch di Taman Botani Sukorambi Jember ini yang nantinya bisa digunakan sebagai tempat yang baik untuk mendorong investasi yang ada di Jember. Di event launching cakrawala launch made in Aswebri di Taman Botani. Melengkapi sudah Taman Botani ada cakrawala launch yang khusus. Dan lebih dari itu saya bahagia sekali hari ini karena dihadiri langsung oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Yunani. Beliau hadir untuk juga melendatangani proses ini cakrawala launch ini. Dan kami sebagai Bupati memberikan apresiasi yang pentingnya kepada Menteri yang punya satu ide kreatif untuk memberikan satu tempat cakrawala launch ini untuk tentunya iklim investasi yang di Jember ini inilah tempat lobby yang sangat representatif dan bisa privasi di sini dengan melihat sunset pemandangan yang luar biasa di belakang cakrawala launch ini sehingga ini akan menjadikan satu daya tarik yang luar biasa di Jember ini. Dan saya tentunya dengan adanya kondisi seperti ini sudah wajib untuk bisa membantu mempromosikan ini. Nah bagi Anda yang ingin melakukan negosiasi atau mencari tempat yang cocok untuk menggelar pertemuan yang private cakrawala launch ini bisa menjadi referensi sambil menikmati pemandangan alam Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Peringatan Hari Air Sedunia oleh Pemkap Jember digelar di daerah aliran sungai Desa Sidumulyo, Kecamatan Silo. Dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Kepala Bank Indonesia Cabang Jember, anggota DPR RI Komisi 11, serta OPD terkait. Dalam giat ini, Bupati bersama anggota DPR RI dan Kepala BI Jember turun langsung melakukan penghijauan di daerah aliran sungai dengan menanam bibit pohon seperti alpukat dan durian. Selain untuk penghijauan, pohon yang ditanam tersebut diharapkan kelak bisa menjaga aliran sungai dari ancaman banjir dan longsor. Usai menanam bibit pohon, Bupati beserta Kepala BI, anggota DPR RI dan OPD terkait, menebar ribuan benih ikan di aliran sungai Sidumulyo. Ini acara kegiatan menanam pohon dalam rangka hari air sedunia. Dan kami sudah akan menanam pohon hari ini 2.500 pohon di tiga lokasi dan juga kita nyebar benih ikan, ada 10.000 benih ikan. Dan tentunya di hari air ini sangat penting buat kita bagaimanapun juga negeri ini harus kita pertahankan jangan sampai kita kekurangan air. Dan ini kita harus membuat satu tempat-tempat yang caption area kita harus ada tangkapan-tangkapan air untuk bagaimana air ini bisa tersembunyi di bumi bukan buang ke laut. Tentunya kegiatan ini sangat penting buat kita semuanya. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Kopi lokal Silo dinilai mempunyai cinta rasa yang baik dan siap bersaing di pasar luar negeri. Apalagi untuk jenis robusta, Jember diklaim memiliki kopi robusta terbaik di Indonesia. Melalui program kelas terbinaan Bank Indonesia Cabang Jember, Koperasi Serba Usaha atau KSU Buah Ketakasi di Desa Sidomulyo akhirnya melakukan MOU dengan Bright Java Indonesia dalam rangka mendukung potensi kopi lokal menembus pasar ekspor. Capaian bisa menembus pasar ekspor ini diapresiasi penuh oleh pemerintah daerah sebagai langkah maju dunia UMKM di Jember. Dengan produk yang baik serta dukungan dari sektor perbankan terbukti efektif serta mengangkat potensi lokal bisa bersaing di tingkat internasional. Hari ini sedang mencanangkan Desa Demisa dan ini satu-satunya pertama kali di Kabupaten Jember satu desa kami tunjuk sebagai desa-desa Demisa. Kenapa? Karena salah satu desa Sidomulyo sudah memiliki syarat untuk menjadi desa Demisa. Saat ini dibuktikan dengan MOU ekspor kopi dari Sidomulyo antara PT Brides Java Indonesia dan Koperasi Ketakasi Sidomulyo. Dan ini kami berharap dengan desa Demisa ini akan tumbuh desa-desa-demisa lain di desa kami yang lainnya. Kepala Bank Indonesia Jember, Yukon Afrinaldo menuturkan secara umum Bank Indonesia mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM. Tak hanya kopi, berbagai produk asli Jember bila dilakukan pembinaan yang tepat serta kemudahan permodalan yang mudah UMKM Jember sangat bisa bersaing dengan produk di pasaran yang nanti diharapkan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Jember. Prinsipnya ini menginisiasi sebuah end-to-end proses dalam mengelola UMKM. Jadi tentu secara kuantitas segala jumlah kami tidak banyak melakukannya. Tapi kami berharap dia benar-benar terjaga dari A sampai Z dalam mengelola sebuah UMKM sampai dia itu menjadi UMKM yang tertinggi itu adalah level ekspor sebenarnya. Karena kita sangat membutuhkan untuk menutupi defisit peneraka penjaraan kita, CADK. Dan ini kita kasih punya potensi yang sangat luar biasa untuk kami lakukan itu. Ya Pak, secara umum potensi di Jember sendiri mana Pak? Kami berdasarkan data-data yang kami lihat diskusi dengan teman-teman dari Yuka Dinas terkait bahwa satu tempat saja seperti kita kasih itu bisa menghasilkan sampai 10.000 ton per tahun. Ini baru kita kasih. Nah kami melihat bahwa Jember ini sangat berpotensi menjadi pusat kopi robusta nasional. Nah di samping juga ada keunikan bahwa Jember ada juga bagian Arabikanya di sisi Adobro dan Raung dan ada lagi yang lain kita punya tembakau. Jadi secara umum kami meyakini bahwa pemerintah memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap UMKM ini adalah suatu langkah yang sangat tepat untuk sebagai jalan mencapai jahat. Sementara itu menurut anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansah, ke depan akan mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM di wilayah. Maka konkret akan dilakukan oleh DPR RI seperti pelatihan usaha ataupun permodalan untuk mengembangkan usaha. Dukungan DPR RI terhadap program-program ini apalagi kami di Komisi 11 kami jelaskan bahwa semua hal yang menjadi faktor perambat akan kami lancarkan. Yang kedua dalam sektor usaha pasti ada soal permodalan, soal pelatihan, dan soal pasaran. Ini yang akan kami lakukan dari kami dari Komisi 11. Jadi apresiasi terhadap kegiatan hari ini, dan tentunya ini menjadi PR kami dari Komisi 11 agar kemudian tidak hanya produk kopi, kopi ini menjadi awalan yang sangat baik, tetapi juga dengan produk-produk lainnya. Dalam acara tersebut juga turut diberikan sejumlah santunan kepada anak yatim piatu serta penyerang simbolis kris kepada UMKM di Desa Sidomulyo. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan. Acara yang digelar di Pondopo Wahia Wibawa Geraha, Sekretaris Satgas Saber Pumli Pusat Irjen Pol Agung Magdung mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk melakukan proses penjagaan dalam adanya potensi tindak pungli. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh jajaran di Pemkap Jemba, sehingga adanya atensi bagi pegawai di lingkungan Pemkap. Hal ini menjadi tanggung jawab pihak terkait untuk menindak tegas kepada setiap oknum, sehingga seluruh pelayanan publik di Indonesia termasuk di Jember semakin baik. Sekretaris Satgas Saber Pumli Pusat juga menyampaikan sanksi yang diberikan menurut Agung. Ada dua sanksi dalam hal ini, yakni sanksi administratif dan juga sanksi pemberhentian kepada oknum yang melakukan tersebut. Di selenggarakannya tentang edukasi, sosialisasi, protes 87-2016, tentang Satgas Saber Pumli, itu adalah merupakan daripada tanggung jawab Presiden kepada seluruh pelayan publik, Jember Indonesia untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pemberitahuan supaya mereka yang masih melakukan pulih agar segera berhenti. Karena apa? Ini adalah merusak sendiri-sendiri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau seandainya ini masih tetap melakukan nakap Presiden dengan tegas, dengan caraku sendiri, kata Pak Presiden. Apakah dengan cara didemosi, dengan cara diberhentikan, dengan cara dipidanakan, tapi Saber Pumli ini 70% adalah pencegahan. Lebih banyak pencegahan daripada perindahan. Oleh karena itu, diharapkan Kabupaten Jember ini dengan kehadiran sosialisasi dan edukasi masalah kabar Pumli ini untuk menuju zona integritas WBK, wilayah bebas konsumsi, dan WBBM, wilayah bebas, bersih, melayani. Langkah ini sebagai tindakan preventif agar bisa membawa pelayanan publik ke arah zona integritas dan wilayah bebas Pumli. Selain Pumli, ada potensi lain yakni pada proses pengadaan barang dan jasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam kunjungannya ke Jember, Menteri Desa Halim Iskandar mengatakan akan menawarkan kepada Bupati Jember program RPL di Jember ini. Program RPL yang ditawarkan menurut Halim yakni menawarkan beasiswa pembelajaran di kampus negeri dengan batas waktu 2 semester dan lulus. Nantinya, para pengabdi di desa ini diberikan kesempatan untuk mengupgrade keilmuannya menjadi S1 untuk bisa dikembangkan di desanya nanti setelah lulus. Halim menerangkan bahwa nantinya program ini akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan kementerian desa akan mengurus kerjasama dengan perguruan tinggi. Pemerintah daerah dan kementerian desa yang menguruskan dengan perguruan tinggi setempat. Dan kita masih menggunakan perguruan tinggi negeri karena kepentingan legalitas. Jadi ada dua legalitas. Satu legalitas perguruan tinggi, dan kedua legalitas mahasiswa. Artinya mereka betul-betul sudah punya pengalaman, bisa dibuktikan dengan dokumen, dengan prestasi, dan lain-lain. Sementara itu, Bupati Jember Hendi Siswanto menyambut baik program yang disodorkan oleh kementerian desa. Pasalnya, peningkatan SDM di Jember hal yang sangat penting. Jember ada 226 desa, dan itu semua SDM-nya akan ditingkatkan. Pasalnya, mereka memiliki tanggung jawab yang besar khususnya dalam pengelolaan anggaran desa. Nah kami punya 226 desa, dan sekarang di desa-desa kita ini masih kurang pasal SDM. Di situ saya gaing bersambut, yang penting regulasi ada saya ajar. Benar, kenapa itu? Karena apapun, desa itu ada di melelah anggaran. Mereka lujung tombak, maju gaknya Jember. Mereka mau gua bubar Jember. Makanya kalau SDM ini nomor satu, saya bilang kalau ada RPN ini, RPN ini jalan luar biasa. Dua tahun mereka menjadi langsung S1. Dan mereka bisa dikitarahkan dengan kemampuan yang ada di desa itu arahnya. Mungkin dia arahnya ke pariwisata, kita masuk ke pariwisata, pertanian, kita lakukan pertanian. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Surat Kepati Jember, tanggal 13 September 2021. Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Perda 2 BUMD ini digelar di Ruang Paripurna, gedung DPRD Jember pada Rabu sore. Rap Perda yang disahkan menjadi Perda kali ini adalah tentang dua perusahaan BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan, serta perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Pandalungan yang meliputi penambahan jajaran direksi. Bupati Jember Hendi Siswanto secara khusus mengapresiasi kinerja dari legislatif yang mampu melakukan akselerasi penembahasan dua rap perda sekaligus, hingga ditetapkan menjadi perda. Ya Alhamdulillah tadi rap perda kita sudah disetuju menjadi perda, dua perusahaan BUMD kita, satu perusahaan APDAM Jirta Pandalungan dan satunya PDP Kayangan. Dan Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar, terima kasih. Dan sekali lagi ini kerja teman-teman legislatif yang luar biasa, sekali gerak langsung dua perda selesai, memang kita memang dipacu ya, perda-perda memang banyak yang belum selesai, karena memang baru mengajukan, dan ini namun dua, dua, dua cepat jadi cepat sekali. Saya terima kasih, dan apresiasi kepada teman-teman Dewan semuanya, yang sedangkan sudah mendukung disetujunya perda ini. Terdapat beberapa cetatan yang menjadi sorotan dalam penetapan perda dua BUMD kali ini. Di antaranya, Pemkap Jember harus mampu menjamin kredibilitas direksi dari kedua perusahaan PDP Kayangan dan perumdam Tirta Pandalungan, serta tidak melalaikan hak-hak para buruh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Jalan Kamardikan, Desa Sidomokar, Kecamatan Semborong, Bupati Jember Hendi Siswanto beserta tim meresmikan Gedung Baru atau Badan Kerjasama Antar Daerah atau BKAD Semborong. Acara seremonial diawali dengan penampilan tari pangastuti oleh sanggar seni setempat. Dilanjutkan dengan laporan dari Ketua BKAD Semborong, serta sambutan Bupati dengan substansi saran yang membangun bagi Badan Kerjasama Antar Daerah Semborong ke depannya. Selain itu, terdapat prosesi penandatanganan prasasti oleh Bupati Jember dan pemotongan pita sebagai wujud simbolis bahwa gedung tersebut telah resmi. Subandi, Ketua BKAD Semborong mengatakan bahwa awalnya BKAD dulunya bernama PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan belum memiliki kantor permanen. Ratanya tentunya bentuk rokok, diberi nama rokok, bentuk pengurusnya Ketua Sekretari Kendara, kemudian membuat proposal pengajuan secara tulis bahwa rokoknya mau memerlukan pinjaman dana sebesar berapa. Untuk pinjaman awal biasanya kita berikan Rp 1.000.000.000. Rumahnya kok? Rumahnya engannya itu Rp 1.015.000.000. Rp 1.000.000.000. Kalau pinjam Rp 1.000.000.000.000 harus diselesaikan dalam 10 bulan. Dan untuk satu bulannya itu dia menyetor Rp 1.000.000.000.000. Bupati Jember Hendi Siswanto menyampaikan rasa bangga terhadap capaian yang telah dilakukan oleh pengurus BKAD Semboro. Ia juga mengusulkan perihal kecamatan Semboro sebagai sentra jeruk untuk lebih inovatif dalam mengembangkan nilai ekonomis produk unggulan setempat. Saya terima kasih hari ini saya sedang meresmikan gedung BKAD kecamatan Semboro, Badan Kerjasama Antardesa. Di satu-satunya yang pertama kali dari 26 kecamatan yang memiliki gedung BKAD. Dari tahun 2010 aset yang dimiliki dari aset PNPM ke 200 juta dipakai untuk simpan pinjam perempuan khusus dan saat ini sudah mempunyai aset 2,7 miliar. Luar biasa dan saat ini dipimpin di BKADnya oleh Pak Haji Subandi itu memiliki gedung sendiri di belakang saya ini. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi ODOL dihadiri langsung oleh Bupati Jember Hendisi Suwanto beserta jajaran OPD, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, pengusaha angkutan barang dan bangunan Kabupaten Jember. Sosialisasi Over Dimension Overloading merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan kendaraan pengangkut yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kendaraan yang memiliki muatan melebihi kapasitas. Selain rawan kecelakaan, kendaraan yang melebihi kapasitas berpotensi membuat jalanan rusak lebih cepat. Bupati Hendi mengatakan Pemkap telah habis untuk memperbaiki jalan dengan biaya sebesar 800 miliar. Untuk itu, pengguna jalan harus ikut merawat dengan mematuhi aturan berat jalur kelas 3 maksimal 8 ton. Over Dimension sebagai kejahatan lalu lintas, sedangkan Overloading sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggar akan mendapatkan sanksi apabila melakukan pelanggaran tersebut. Ya, hari ini Dinas Perhubungan dan teman-teman Pak Polres ini sedang melakukan FGD. Yang sasaranya adalah kita di tahun 2023, di 1 Januari kita carangkan untuk Jember Zero Model, Over Dimension amapun Overload. Karena memang itu harapan kita semuanya, dan itu wajib kita taati. Dan hari ini diadakan satu diskusi, dan dari Nasumber, dari KNKT, apa, kenapa aku harus Zero Model, itu kan yang diserangkan cukup jelas kepada teman-teman kita, para pengusaha-pengusaha, hutan, akutan. Dan harapan kami dengan adanya pertemuan pada hari ini, ini menjadi satu bagian sosialisasi, sosialisasi untuk semua para pelaku usaha transportasi. Dengan adanya sosialisasi ini, pada tahun 2023 mendatang, Pemkap Jember menargetkan Jember Zero ODOL. Dengan demikian diharapkan kerusakan jalan dikarenakan kelebihan muatan seperti tahun lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.